Ya, bersama kami ajak Anda kembali untuk bergabung bersama Pak Anton Kastilani. Pak Anton, mengingat masih banyaknya jenazah para korban Lion Air JT610 yang masih perlu untuk diidentifikasi, nah apakah SDM dan juga teknologi yang dimiliki oleh tim DVI di Indonesia saat ini memadai, mencukupi untuk melakukan ini semua? Saya bisa jawab dengan yakin bahwa DVI Indonesia sudah sangat siap, dari Sabang sampai Merauke, bahkan untuk ukuran DVI, Indonesia ini sudah termasuk world class, di mana kemampuannya itu sudah sebanding dengan kemampuan negara-negara maju seperti Inggris, Perancis, bahkan Amerika. Jadi saya kira tidak perlu dikhawatirkan mengenai kemampuan, baik itu SDM maupun infrastruktur, sarana dan persarana, semua sudah sangat baik, bahkan jejaring kita dengan tingkat internasional, kita salah satu negara yang di Asia ini satu-satunya sebagai board member di Interpol untuk DVI. Ya baik, Pak Anton ini mungkin terakhir, lantas apa yang bisa dilakukan baik itu bagi para mungkin ada juga keluarga korban yang ada bantuan yang bisa digunakan atau melengkapi data-data pendukung yang tadi mungkin bisa disampaikan sekali lagi untuk memudahkan proses identifikasi agar ini bisa berjalan lancar tanpa membutuhkan waktu yang lama. Baik, kita kembali lagi bahwa data antemortem yang diperlukan oleh tim DVI itu mulai dari sidik jari, dari data-data seperti ijasa, raport, dan lain sebagainya, bahkan mungkin barang-barang yang terakhir dipegang oleh yang bersangkutan. Kemudian untuk gigi-geligi, tolong hubungi dokter gigi langganan ataupun dokter gigi keluarga untuk bisa dapat data yang terbaru, yang terbaik, bahkan kalau memang dapat ada foto ronsen dan cetakan giginya. Kemudian untuk DNA, saya kira tidak terlepas bahwa tentu kalau kita mau bandingkan dengan pihak keluarga, maka yang paling dekat adalah orang tua, suami istri, ataupun dengan anak-anak. Kemudian dari DNA juga, kalau umpamanya mau diambil dari DNA yang bersangkutan sendiri, kita cari barang-barang yang terakhir dipakai dan hanya dipakai oleh yang bersangkutan, seperti topi, helm yang tidak pernah dipakai orang lain, kecuali yang bersangkutan, kemudian mungkin sikat gigi, pisau cukur, atau semacam itu. Dan kalau yang lain-lain lagi, seperti tanda-tanda fisik, mungkin kalau yang bersangkutan pernah dirawat, dioperasi di rumah sakit, mungkin medical record-nya itu akan sangat bermanfaat. Di samping juga dari pihak keluarga tentu bisa memberikan informasi tentang riwayat penyakit, operasi, maupun tato, tanda lahir. Dan yang terakhir, saya kira yang kelima, pengidentifikasi adalah tentang personal belonging, yang saya kira bisa diambil dari informasi keluarga terdekat yang mengantar, yang bersangkutan ketika berangkat, termasuk juga nanti dari data CCTV, baik itu di bandara, bagian check-in, maupun ya kita tahu sekarang ini kebiasaan kita seringkali sebelum berangkat itu selfie, kemudian foto-foto dan lain sebagainya itu tentu akan sangat bermanfaat untuk bisa diserahkan kepada tim DVI. Dan barangkali di atas semua itu, saya tentu berharap bahwa masyarakat betul-betul bisa menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada tim DVI Indonesia, bahwa teman-teman saya di DVI ini adalah orang-orang yang profesional, di samping juga didukung oleh peralatan-peralatan dan sistem yang sangat mumpuni untuk bisa melaksanakan sekedar operasi DVI seperti ini, dan apapun yang diputuskan, saya kira ini akan kembali lagi bahwa keyakinan dari seorang pimpinan DVI yang bekerja ini, yang perlu kita, patut kita percaya, untuk meyakini bahwa proses identifikasi ini memang berjalan sesuai dengan semestinya, dan sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah universal. Iya, baik. Terima kasih Pak Anton atas informasi yang sudah juga dibagi bersama kami, dan tentunya kita sama-sama berharap agar proses identifikasi para korban ini yang dilakukan oleh tim DVI bisa berjalan lancar, kemudian juga para keluarga korban juga bisa dapat segera mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan keluarga mereka yang menjadi korban tragedi Lion Air. Terima kasih Pak Anton sekali lagi.